Intro Sobirin kakek 71 tahun ini dijemput oleh dinas sosial di desa Lameduna, Kulaga Utara, Solawesi Tenggara, Kamis pagi. Sobirin terpaksa dievakuasi karena tidak memiliki keluarga, hidup hanya sebatang karat dan sudah sakit-sakitan serta kurang terurus. Sejak sakit kakek Sobirin tidak bisa beraktifitas normal hanya berharap bantuan bahan makanan dari pemerintah desa dan diurus oleh warga sekitar. Awalnya warga sekitar enggan menyerahkan kakek Sobirin ke Kemensos. Namun setelah diberi pengertian barulah warga mengizinkan kakek Sobirin dibawa ke panti jompo yang ada di kota kendari. Ada laporan dari masyarakat ke kami, pengaduan masyarakat bahwa beliau ini terlantar. Di sini ini dia tidak mempunyai kerabat, akhirnya dari hasil case conference kami rapatkan di kantor, kami turun, kami berencana untuk menjemput kakek Sobirin ini. Kedepannya kakek ini akan tinggal di kami, di loka Minahulapa. Kita lakukan pendampingan secara psikososial, dari fisiknya kita lakukan perawatan juga. Apabila harus dirujuk ke rumah sakit, akan kita rujuk hingga situasinya pulih. Kalau memang dia sudah pulih dan situasinya sudah normal, ke depan rencana kita akan mengembalikan atau merujuk kakek Sobirin ini ke kerabatnya yang ada di rumah Jambu. Sebelum dibawa ke panti jompo, kakek Sobirin akan lebih dulu menjalani perawatan di rumah sakit guna memastikan kesehatannya. Eri Guru melaporkan dari Kulaga Utara. Terima kasih telah menonton!